Kita awali sekitar Jambi pemirsa suatu unit terubah semipermanen di Eka Jaya, Kelurahan Talang Bakung, Kejamatan Palmerah, Kota Jambi, mudah terbakar. Kebakaran itu diduga akibat konsulating listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai di atas 150 juta rupiah. Beginilah situasi yang memperlihatkan suatu unit rumah warga di wilayah Eka Jaya, Kelurahan Talang Bakung, Kejamatan Palmerah, Kota Jambi. Api diduga berasal dari adanya konsulating listrik. Peristiwa kebakaran ini terjadi pada Senin 25 November 2024, sekitar pukul 21.27 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Avanti mengatakan, api diduga berasal dari konsulating listrik yang tidak dilakukan peremajaan instalasi. Dalam operasi ini, pihaknya menurunkan 35 orang personil dan 7 armada. Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibat bus selama 1 jam 30 menit lamanya. Pada malam ini, kami baru menerima laporan dari masyarakat di Ati Positika, Kelurahan Hal Nika Jaya. Benar-benar satu unit rumah yang terbakar, akibat kurangnya permajaan instalasi listrik yang terjadi, menyebabkan konsulating listrik pada bangunan tersebut, dan api dapat dipadamkan dengan kita menurunkan 7 armada dan 30 personil dibantu dengan bahwa suku memadam kebakaran jadi timur dan penyerah. Tidak ada korban jiwa, dan kami berharap untuk kepada suku masyarakat, untuk dapat memperhatikan jaringan instalasi listrik, khususnya yang lebih di atas 70 tahun. Bustari mengimbau kepada masyarakat agar melakukan permajaan instalasi listrik lebih dari 20 tahun, agar tidak mengalami konsulating listrik. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian sebesar 150 juta rupiah. Heri Zulkifli, Jek TV, Laporkan.